Halo guys, welcome back to my video and now we're watching Joe's channel. Nah, pada video kali ini aku mau bikin review tentang live sound card dari Toughware V8S. Jadi, kalau untuk review V8-nya udah banyak dan untuk yang menggunakan V8S ini masih jarang. Jadi, aku mau bikin reviewnya. Apa sih fungsinya S, bedanya S dengan yang V8 yang biasa? Jadi, untuk yang V8S itu ada ekstra fitur, yaitu Bluetooth. Jadi, memudahkan kita untuk karaokean, untuk meng-cover sebuah lagu dengan menggunakan beberapa device. Oke, langsung saja kita review. Seperti ini guys, di dalam satu kemasan kardusnya ini yang warna merah, ada manual book seperti ini. Kemudian, ada juga alat sound card-nya dan juga 4 USB. 4 USB seperti ini yang bisa digunakan untuk colokan HP, untuk headset ataupun earphone dan lain sebagainya. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Kalau misalnya kalian mau ngeliat review dari fiturnya, kalian bisa ngeliat di beberapa video lain karena udah banyak reviewnya. Sekarang, di sini aku mau mengungkapkan aja apa yang aku rasakan. Jadi, kemarin sempat nggak bisa connect ke handphone karena aku bener-bener nggak tahu cara menggunakan ini seperti apa. Dan di beberapa reviewnya pun, itu nggak dibilang bahwa ini tidak bisa langsung direkam dengan menggunakan kamera bawaan handphone. Jadi, caranya adalah kalian bisa download aplikasi tambahan namanya HD HD Camera. Download aja di Playstore, itu hanya 1,8 MB sih. Kecil banget. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Dan di sini ada beberapa tombol ya. Beberapa tombol untuk pengatur volume mic, pengatur echo, music. Dan juga ada beberapa pitch yang bisa digunakan untuk mengatur suara yang dihasilkan dari microphone-nya. Microphone-nya di sini ada untuk dynamic, ada juga untuk condenser. Jadi, terserah kalian mau pakai apa. Kalau aku biasanya yang bikin video duet itu, yang satu pakai mic dynamic, yang satu lagi pakai condenser. Jadi, hasilnya lumayan keren. Cara menggunakan bluetooth-nya seperti ini guys, untuk menghidupkan. Nah, kalau tombolnya berwarna biru seperti ini, berarti ini sudah siap digunakan. Namun, untuk menggunakan bluetooth-nya, tekan satu kali lagi. Nah, bisa dilihat di sini ada hijau-hijau. Setelah itu, bluetooth-nya tinggal dikoneksikan aja kepada handphone ataupun device yang digunakan untuk memutar lagu. Misalnya, memutar YouTube untuk karaokean. Kalian bisa pakai bluetooth ini. Handphone yang satu untuk rekam, handphone yang satu lagi untuk menggunakan, memutar lagunya dari YouTube ataupun dari karaokean lainnya. Jadi, nggak perlu pakai kabel lagi. Tinggal dari bluetooth aja nanti sudah bisa digunakan. Kalau misalnya nggak mau menggunakan bluetooth-nya, kalian bisa pakai ini. Pakai kabel USB-nya dari instrumen disambungkan ke handphone yang sudah ada lagu karaokeannya. Jadi, gitu guys. Dan hasilnya juga lumayan keren sih. Dengan harga yang aku dapatnya Rp174 di Shopee. Itu murah banget sih. Hasilnya worth it. Oke, gitu aja. Jadi, buat teman-teman yang nggak bisa konek dengan handphone ataupun kamera bawaan, kalian bisa langsung saja download HD camera di Play Store. Untuk membuat video ataupun review ataupun mau meng-cover lagu. Itu bisa. Karena untuk di HD camera sendiri ada pengaturan untuk source audio. Jadi, kalian bisa pilih untuk external audio dan di setting-nya di stereo. Itu udah bisa banget. Penasaran bagaimana hasilnya? Check this out. Oke, ini udah aku pasang ya hasilnya seperti ini. Untuk setting-nya, seperti ini guys. Dan untuk microphone-nya supaya lebih menggema gitu ya. Asik. Untuk kontrol-nya dinyalain untuk yang shockwave. Shockwave. Check. Nah, kalau ini tanpa shockwave, jadi kurang enak kan? Kalau misalnya mau cover-cover, pakai yang shockwave. C, nah lebih. Eho-nya lebih mantap gitu guys. Coba kita bernyanyi. Mencintai dalam sepi Dan rasa sama mana lagi Yang harusku pendam dalam Mengagumi dirimu Melihatmu genggam tangannya Nyaman di dalam pelukannya Yang mampu membuatmu Tersadar Dan sedikit menepi Nah, itu tadi hasilnya. Keren banget kalian guys. Pokoknya kalian segera dapatkan Soundcard dengan harga murah Yaitu Tuffwear V8S Di beberapa marketplace ataupun e-commerce Itu sudah include Empat USB dan juga manual book. Nah Thank you banget buat teman-teman Yang udah nonton video review dari Tuffwear V8S ini Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen Sampai jumpa di videoku berikutnya. Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya.